Assalamualaikum, apa kabar Sobat Ayah Suka Masak? Kali ini Ayah akan masak nila bumbu kuning plus kemangi Oke, kita siapkan bahannya ya Ikan nila yang sudah saya cuci bersih Kemudian bumbunya Di sini ada 3 siung balong merah Balong putih, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas Ini daun jeruk, dan daun salam ini ya Kemudian tomat, ini ada kemangi, daun bawang Kemudian cabai-cabaian, ini cabai merah, hijau, rawit Dan itu batang serai satu ya Oke, langkah awal Ikannya kita marinasi dulu atau kita taburi Ini bumbu ikan goreng ya Ini akan selalu mulai seperti ini Sebenarnya ini bisa langsung kita mangsa Tapi saya pilih, saya goreng dulu dengan bumbu ikan goreng ya Ya ini ikannya kita goreng setengah matang aja Atau mungkin bisa tanpa di goreng juga gak apa-apa Ini untuk bumbunya ya Ini saya haluskan beberapa bumbu ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, dan kunyit ya Ini ada tambahan cabai sedikit untuk pewarna aja teman-teman Kita tambahkan sedikit air untuk memudahkan kita menghaluskan dengan blender ya Ini hasilnya Kemudian untuk bumbu yang tidak kita haluskan Kita iris seperti ini aja Seperti ini ya cabai-cabaiannya Kita iris besar-besar seperti ini aja Kemudian untuk daun bawang Ya ini juga kita potong besar-besar ya Untuk tomatnya kita potong seperti ini teman-teman Memanjang ya tipis-tipis Ini sudah kita potong semua Lalu proses selanjutnya Kita tumis bumbu yang kita haruskan Ya ini kita tumis sampai Baunya arum ya Atau baunya arumnya hilang Kemudian kita masukkan bumbu yang lainnya Serai Lengkuas Daun salam Dan daun jeruk Ini kita tumis sebentar aja ya Ya kalau sudah kandungan airnya Ini berkurang Alpening tidak ada lagi Kita tambahkan air ya teman-teman Ini saya tambahkan air sekitar 500 ml teman-teman Ya kita aduk-aduk agar merata ya Sampai mendidih Baru kita bumbui teman-teman Ini bumbunya Setengah sendok teh garam Satu sendok teh gula pasir Setengah sendok kaldu bubuk Kaldu ayam atau kaldu jamur boleh ya Lalu kita aduk-aduk agar merata Setelah itu kita cek rasa ya teman-teman Kalau sudah dianggap pas Kita tambahkan sedikit santan kental ini teman-teman Ini saya tambahkan separuh bungkus Santan kemasan ya Ini saya aduk-aduk Biar nanti hasilnya lebih Ada gurih krimi santannya ya Setelah itu kita masukkan Cabai-cabean yang sudah kita potong tadi ya teman-teman Sambil kita aduk agar santannya tidak pecah ya teman-teman Ya setelah mendidih Kita masukkan ikannya ya teman-teman Ya ini ikannya dasar goreng terlebih dahulu Seandainya tidak perlu digoreng pun Bisa teman-teman Tapi nanti untuk merebusnya atau memasaknya lebih lama ya Jadi ini kita siram-siram seperti ini Kita tenggelamkan Biar ikannya bisa berenang teman-teman Ya setelah itu Kita tambahkan bahan yang lainnya Ada tomat, daun bawang, dan daun kemangi Ya ini kita aduk-aduk ya Agar terkena kuahnya Kita siram-siram seperti ini Dan ini sudah hampir matang ya teman-teman Kita tidak perlu lagi memasak lebih lama Jadi siap-siap kita matikan kompor Ini bahan terakhir teman-teman Edisional atau opsional ya Penyedap rasa atau micin Ini boleh di skip Atau ya selera teman-teman Ini akan lebih kuris Saya tambahkan sedikit saja tadi ya Oke teman-teman Ini kita matikan kompor Ya dan siap kita pindahkan di piring teman-teman Ini hasilnya teman-teman Ikan nila bumbu kuning Terus kemangi ya Saya tambahkan kemangi Agar lebih wangi dan seger teman-teman Ya demikian tadi teman-teman Resepnya dan cara memasaknya Dari ayah suka masak Saya ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum